Al-Fatihah Masyarakat anaknya siapa saja Mau anaknya orang kecil Jadilah anaknya siapa saja Tidak masalah Tapi waktasib adabah Jadi anaknya siapa saja kamu Harus Menjadi orang yang Bagus adabnya Kenapa Kemuliaan adab Kemuliaan akhlab Cukup menjadikan Engkau menjadi orang mulia Dan ketika kau sudah mulia Kau tidak akan ditanya anaknya siapa Jadi Yang mengangkat rajat manusia itu adalah akhlab Namanya pemuda itu Yang siap berkata Inilah saya Bukanlah pemuda Kalau dia mengatakan Dulu bapak saya begini Dulu bapak saya hebat Sementara dia tidak ada Kehebatan apa-apa Qala Ibnul Mubarak Rahimahullah Nahnu ila Qalilin minal adab Ahwaju minna Ila Gathirin Minal ilmi Ibnu Mubarak Mengatakan Kita ini Kita Manusia Lebih butuh Kepada adab Daripada Butuh Kepada ilmi Nahnu ila Qalilin Minal adab Ahwaj Lebih dibutuhkan Minna ila Kafirin Minal ilmi Ada ilmu banyak Adab sedikit Suruh milih Maka yang harus kita pilih adalah adab Karena ilmu tanpa adab Tidak akan ada manfaatnya Tapi adab tanpa ilmu Bisa mengangkat Derajat orang Wa kala radiyallahu anhu Man tahawa nabil adab Uqibah bihirmanis sunan Barang siapa yang meremehkan adab Akan diberi hukuman oleh Allah Apa hukumannya? Malas beribadah sunnah Wa man tahawa nabil sunan Uqibah bihirmanil fara'id Orang kalau sudah meremehkan ibadah sunnah Akan mendapat hukuman Nanti lama-lama berat Menjalankan ibadah wajib Wa man tahawa nabil fara'id Uqibah bihirmanil ma'rifah Orang yang Dihukum dengan Orang yang meremehkan wajib Maka akan dihukum dengan Tidak akan mendapatkan kemarifatan Arifat itu tujuan hidup manusia Seperti yang tadi pagi kita ngaji dalam kitab Di dunia ini ada surga Banyak orang yang keluar dari dunia Tapi belum sempat masuk surganya Apa itu? Jannatul ma'rifah Surga Kenikmatan Mengenal Allah Orang kalau meninggalkan adab Bisa berdampak kepada Penolakan Penolakan dari sesama hamba Allah Maupun penolakan dari Allah Barang siapa yang meremehkan adab Sehingga adabnya tidak baik Maka dia akan ditolak Dari pintu Menuju keselamatan Barang siapa yang tertolak Masuk pintu tersebut Maka dia akan kembali bersama dengan Para binatang Derajatnya Nasallahu Assalamualaikum Intaha Zakatadhalika Fina Sheril Mahasin Dalam kitab Sheril Mahasin Qala ba'duhum Libnih Ada para ulama dulu Mengatakan kepada anak-anaknya Ya Bunaya La anta ta'allama Baban minal adab Ahabbu ilayya Min anta ta'allama Sab'ina baban Min abu'abil ilmi Nak Kamu paham Satu bab Tentang adab Dan kamu kerjakan Saya lebih seneng Saya lebih bangga Dibandingkan kamu Apal Tujuh puluh bab Tentang ilmu Jadi satu Bab tentang adab Lebih dicintai Dibandingkan Tujuh puluh bab Tentang ilmu Karena limamu syafi'i Rahimahullah Ya'kul Qala limalik Rahimahullah Imam syafi'i mengatakan Imam malik Menasihati saya Kata beliau Apa nasihatnya Imam malik Ya muhammad Ija'al ilmaka milhan Wa adabaka Daqiqan Jadikan Ilmumu itu Sebagai garam Dan Adabmu Sebagai tepung Orang kalau Bikin masakan Garamnya sedikit Apa banyak Sedikit Tepungnya banyak Apa sedikit Perbandingannya Tepungnya Begitu banyak Garamnya Paling sedikit Artinya apa Kalau Ija'al ilmaka milhan Ilmu itu Seperti garam Sedikit saja Sudah cukup Tapi adab Semakin banyak Akan semakin bagus Jadi ibaratkan Kalau Pokok Yang pokok Atau makanan Pokoknya itu adalah Adabnya Makanan tambahnya Adalah ilmunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih